Halo guys kembali bersama saya di channel Alwinskisel kita kedatangan HP dengan tipe Vivo V11 Pro ya ini dia guys Vivo V11 Pro dengan kondisi layar lama-lama LCD-nya putih atau blank dan user minta ganti LCD baru ya dapat anda saksikan di layar LCD-nya masih bagus tapi user minta ganti LCD baru oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mengeluarkan slot SIM card-nya ya ini dia guys sedang dikeluarkan slot SIM card-nya oke ini dia slot SIM card-nya sudah dikeluarkan dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka casing dari Vivo V11 Pro ya ini dia guys Vivo V11 Pro oke selanjutnya kita akan membuka satu persatu baunya ya guys ini dia guys satu persatu dibuka baunya dari pelindung mesin dan juga tutup belakang dari papan cas oke selanjutnya kita akan copot kabel jaringan atau kabel antena dan kita lepaskan eh tutup belakang dari mesin dan selanjutnya kita lepaskan soket-soket baterai soket LCD dan juga soket volume dan kita lepaskan mesinnya oke selanjutnya kita copot baterainya iya ini dia sudah dilepaskan baterainya ya guys dan selanjutnya lagi kita akan copot kertas pelindung dari baterai iya ini dia dilepaskan saja dulu biar kita aman untuk melepaskan nanti LCD lama oke setelah dilepaskan kertas pelindung dari baterai dan selanjutnya kita akan lepaskan tutup belakang dari pelindung papan cas dan sekalipun ya sekaligus kita lepaskan soket dari LCD oke guys ini dia selanjutnya kita akan menggunakan bantuan blower ya guys untuk melelekan lem LCD untuk mengangkat LCD lama dari frame oke kita menggunakan congkel LCD sambil menggunakan bantuan obeng untuk angkat LCD pada frame-nya ya ini dia guys oke iya dicari celaya ya ini dia udah terbuka ya LCD pada frame-nya ya lemnya agak keras ya oke dan kita akan kita akan mencoba untuk melepaskan LCD dari frame Vivo V11 Pro ya iya perlu berhati-hati karena socket finger apa socket kita akan membuat LCD-nya atau flexible LCD-nya di sisi sebelah kiri oke selanjutnya kita akan membersihkan sisa-sisa lem iya sambil menggunakan sikat gigi juga ya untuk melepaskan dibu dan selanjutnya ini dia LCD baru guys oke itu dia LCD baru kita sudah persiapkan kita sudah rapikan tinggal pemasangan oke kita sisipkan terlebih dahulu ya guys oke selanjutnya kita akan melakukan pengelaman ya kita berikan lem LCD pada frame-nya ya ini dia guys di frame-nya kita kasih lem LCD oke setelah lem sudah terpasang dan langsung saja kita pasang LCD baru pada frame oke oke sambil di erat-erat eh supaya presisi ya supaya bagus ya supaya merata oke ini dia guys iya guys dan selanjutnya kita akan kasih bantuan karet untuk merekatkan LCD pada frame-nya ya ini dia guys sudah bisa dipasang karet ya dipasang karet satu persatu ya oke selanjutnya kita akan menunggu kurang lebih sekitar 15 menit ya untuk menunggu pengeringan lem LCD supaya LCD dan frame-nya menyatu dan lemnya juga mengering oke ini dia guys dan langsung saja video ini saya skip saja untuk mengurangi durasi panjang dan langsung saja video ini saya skip saja oke setelah 15 menit kita menunggu pengeringan lem LCD dan selanjutnya karet kita akan lepaskan satu persatu ya guys ya kita lepaskan satu persatu oke selanjutnya kita akan memasang soket dari fleksibel LCD di sisi sebelah kiri oke selanjutnya kita akan pasang mesin dari Vivo V11 Pro iya ini dia sudah terpasang dan jangan lupa juga guys pasang soket dari kabel antena ya iya ini dia guys sedang dipasang soket dari kabel antena atau kabel jaringan oke oke setelah terpasang semuanya soket dari kabel jaringan selanjutnya kita akan pasang eh beberapa soket yang kita lepaskan tadi soket penghubung dari papan cas ya ya kita hubungkan ke mesin iya ini dia dan juga soket dari volume dan power on off dan kita langsung pasang baterainya dan langsung saja dipasang soket baterainya oke dirapikan semuanya ya dipastikan sudah terpasang soketnya dan kita mencoba untuk menekan tombol power dan ternyata guys ada logo Vivo Oke selanjutnya kita akan pasang penutup mesin iya penutup mesin dipasangnya iya dirapikan dan selanjutnya dipasang penutup dari papan charger atau papan cas ya setelah dirapikan dan langsung saja dipasang bauknya satu persatu ya guys baik bauk dari papan mesin dan juga papan cas oke ini dia guys dipasang satu persatu bauknya oke setelah dipasang satu persatu bauknya dan langsung saja dipasang casing dari penutup dari Vivo V11 Pro ini guys ini dia guys sedang dirapikan sambil di erat-erat ya dan terakhir pemasangan kartu slot SIM card nya ini dia guys sudah terpasang semuanya oke handphonenya sudah selesai dan demikian tutorial dari Alen Skisel salam teknis ini ya sampai jumpa terima kasih kemudian